gue terlibat tawuran itu mulai tahun 1995 udah mulai terlibat tawuran itu udah mulai dari sekolah ya sekolah udah mulai tawuran ya SMP SSTM kebetulan gue STM nah STM itu udah mantap tawuran terus tawuran juga di antar sekolah antar kampung itu sempet kerasain setiap tawuran ada part-part ada bagian-bagian yang memang punya cerita masing-masing sempet gua dikepung satu mobil waktu itu tawuran antar sekolah sempet juga kena senapan angin di mata ini ya ia adalah Herman sang veteran tawuran segala bentuk tawuran sudah pernah ia rasakan ia lahir tumbuh dan besar di Manggarai Jakarta Selatan kondisi itu membuat ia begitu paham tentang berbagai persoalan di kawasan ini dibalik masifnya laju pembangunan Jakarta yang tergambarkan lewat gedung bertingkat dan padatnya penduduk yang muncul di sekitarnya Manggarai menjelma jadi tempat pusaran masalah sosial yang populer tawuran pelakunya merentang dari segala usia dari warga biasa sampai anak SMA dan kita menemukan bahwa anak-anak sekolah itu betul-betul punya persepsi bahwa sekolah lain itu tidak hanya satu tapi ada lima enam bahkan ada yang lebih dari 15 sekolah itu adalah musuh mereka dan disitu saya terbayang ya dari hasil temuan penelitian itu jadi anak yang keluar dari rumahnya untuk menuju sekolahnya itu hidup dia mereka itu penuh dengan ketakutan sebetulnya ini peta Manggarai Manggarai jadi salah satu kelurahan terpadat di Jakarta pada 2019 tercatat hampir 30.000 orang mendiam di wilayah ini ngomongin Manggarai bagi kamu yang sering lewat tentu nggak asing dengan underpass ini yang menghubungkan Manggarai dengan tebet pada siang hari lokasi ini normal belaka alias kaya underpass bagaimana umumnya tapi jelang sore atau memasuki malam lokasi ini berubah mencekam ya oleh mereka yang terlibat tawuran lokasi ini adalah spot favorit beberapa kali aksi tawuran di dan Manggarai terekam di lokasi ini contohnya adalah ini ketika dua kelompok warga bentrok dengan membawa persenyataan macam balok kayu dan parang pemicunya sepelek bermula dari saling ledek antar warga ada sejumlah kelompok atau geng yang kerap terlibat tawuran kata Herman yang cukup masyur yakni gemtas singkatan dari gembel stasiun mereka diperkirakan sudah eksis sejak 1997 kelompok ini bermarkas di Manggarai atas yang secara teritori paling dekat dengan stasiun kemudian ada geng tuyul yang bermukim di Manggarai bawah sama seperti gemtas geng tuyul juga sudah muncul sejak periode 1990-an gemtas dan tuyul nggak cuma sekali terlibat rivalitas di luar dua nama itu geng Magasen alias Manggarai Selatan turut mewarnai lanskap keributan di sana di susul geng zwembat yang bentolannya dicokok polisi pada pertengahan 2020 lalu sejak saya lain sih memang udah ada ya nama itu melekat saya nggak tahu itu nama kelompok nama geng atau apa saya nggak tahu yang jelas memang di daerah Manggarai ini ada nama-nama itu gemtas tuyul Magasen bakti ada di daerah pasar rumput kandang kuda kankut ada menteng jaya menja mensub menteng suka bumi jadi itu lebih ke apa sudah udah melekat daerah itu penamaan geng nggak melulu terikat soal wilayah muncul juga geng yang namanya diambil dari visi mereka ada yang namanya berdasarkan lokasi atau nama jalan tetapi juga ada yang berdasarkan visi kekerasan misalnya glorados geng glorados gelondongan raja dosa pasipur pasukan siap tempur romusa rombongan muka sangar ya itu dulu kita teliti itu sehingga ini bukanlah merupakan apa namanya wilayah tawuran yang sederhana ya tentu harus diteliti tapi saya yakin masih ada karena nggak ada upaya transformasi tapi yang kita transformasikan bahasa sangat terbatas misalnya romusa rombongan muka sangar itu nah itu begitu ditransformasi menjadi rumah belajar mereka ganti nama tetap romusa tapi singkatan dari rumah untuk sahabat mencari jawaban ihwal penyebab tawuran nggak mudah namun ketika bicara soal menggarai salah satu yang kerap jadi sumu yakni rebutan lahan pernah terlibat pernah terlibat itu karena satu alasan satu temen gue pernah kena bacok temen sendiri kenapa kena bacok gara-gara perebutan parkiran ada parkiran lahan tuh kayak faugah-faugah gitu itu rebutan lahan lahan itu kampung sana kampung sini kampung sini ada berapa kampung itu memperebutkan lahan itu entah kenapa pas lagi hapus kali ya temen gue jaga disitu diserang kena bacok kesininya nah kampung gue yang kenal gitu kan itu meninggal nggak terima bukan nggak terima sih kasarnya minta pertanggung jawaban dari yang ngebacok nyamperin jadilah tawuran gitu nah ini motifnya macam-macam nih hanya sekedar karena dia tuh punya keinginan berkumpul yang namanya anak muda gitu kan ya ingin melakukan kegiatan yang menumbuhkan eksistensi diri makanya setiap tempat itu ada nama tapi juga di dalamnya ada juga karena ini kan geng ini pemuda-pemuda dewasa yang bahkan ada yang sudah menikah tokoh-tokohnya yang ada kepentingan ekonomi nah itu illegal activity atau apa namanya bisnis-bisnis ilegal ya disitu itu itu juga sangat mungkin terjadi tawuran nggak cuma melibatkan warga antar kampung melainkan juga sesama pelajar ini peta konflik tawuran sesama pelajar di Manggarai garis di peta memperlihatkan relasi antar sekolah yang berkonflik peta ini dibuat pada 2013 silam oleh series Visif UI sudah satu dekade berlalu tapi peta itu bisa menggambarkan betapa urusan tawuran antar pelajar bukan perkara sederhana layer atau kelompok alumni yang sering nongkrong di luar tembok gedung sekolah tetapi dia masih berhubungan bisa di kantin, bisa di tempat jualan nah disitulah mereka mensosialisasikan tentang apa namanya aksi-aksi kekerasan tawuran itu diturunkan dan mereka merekrut ya pentolan-pentolan nah sementara alumni sekolah SD apa SMP SMA SMK dan juga pentolan-pentolannya itu menjadi hidup di wilayah seperti itu sehingga mudah sekali untuk terbakar atau menjadi bagian dari web of violence tadi ya jaringan kekerasan dari penjelasan imam konflik antar sekolah bisa dibilang melibatkan beberapa aktor mencakup belajar di sekolah itu yang jadi pentolan hingga alumni aktor-aktor ini terafiliasi dengan geng di tempat tinggal mereka imbasnya konflik dan potensi tawuran bisa terjadi pada dua arah di waktu bersamaan ada omongan yang menyebut bahwa tawuran jadi ajang kamuflase peredaran narkotika di Manggarai saya juga gak bisa menemukan fakta bener atau enggak cuman beredar di antara anak-anak Manggarai setiap tawuran itu sengaja dipicu dibuat karena ada barang ilegal yang masuk ke Manggarai barang ilegal itu disebut-sebut sih narkoba di kalangan geng ya yang tadi wilayah dewasa ya sebetulnya pemuda itu bisa jadi itu bersinergi dengan ilegal bisnis tadi malah kan bisnis parkir liar kan ilegal itu sebetulnya bisnis narkoba itu bisa saja masuk ke situ dan ada indikasinya tapi kami waktu itu belum sampai meneliti detail cuman hanya informasi dari teman-teman yang kebetulan berinteraksi dengan mereka dan mereka hidupnya malam hari jadi yang geng-geng ini jam 2 jadi waktu interview itu kita terpaksa ikut begadang Manggarai sebetulnya merepresentasikan kepadatan wilayah dan penduduk di Jakarta berkorelasi dengan konflik sosial yang muncul setelahnya ini Johar Baru satu daerah di Jakarta Pusat daerah ini sama seperti Manggarai lekat dengan tawuran polanya kurang lebih sama konflik bermula dari masalah sepele lalu meremet jadi besar dalam wujud tawuran nama-nama gengnya pun punya karakter mirip dengan di Manggarai yakni Sadigo alias Saladikit Golok, Gold Day, Golongan Dayak hingga Bocah Nekat Kampung Rawa alias Bonekar riset bilang kalau penyebab tawuran di Johar Baru ialah sebab warga nggak memperoleh akses akan ruang hunian yang proporsional sehari-hari mereka harus berhadapan dengan jalan kampung yang sempit maupun rumah yang berhimpitan imbasnya warga nggak bisa membentuk interaksi sosial yang maksimal alhasil mereka memanfaatkan jalan utama sebagai tempat berkumpul potensi provokasi berujung tawuran jadi terbuka lebar faktor ini berkelindan dengan masalah lain seperti pengangguran hingga kemiskinan tawuran Manggarai memang disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya meski begitu nggak menutup kemungkinan bahwa faktor kepadatan ruang dan penduduk di kawasan ini juga ikut mempengaruhinya upaya mengatasi tawuran di Manggarai sebetulnya sudah dilakukan Oktober 2022 kemarin polisi bahkan membentuk tim khusus dan mengklaim bahwa urusan tawuran di Manggarai sudah teratasi dengan baik namun klaim sudah teratasi masih diragukan saya tidak bisa menyalahkan polisi dengan keterbatasan dana keterbatasan pendekatan yang tentu tidak semuanya menjadi bidangnya gitu kan oleh karena itu tugas kampus itu sebenarnya bisa membantu memberikan apa namanya pencerahan dengan dasar penelitian tadi terus kemudian mengatur strategi bagaimana solusi yang efektif nah tetapi akademisi dia bisa punya poinnya tapi nggak punya power pemerintah seringkali ada power karena dia punya anggaran punya aparat tapi nggak punya poin sementara bagi Herman memutus urusan tawuran nggak semudah membalikan telapak tangan tawuran di satu sisi nggak hanya sisi kerasan tapi juga wujud budaya yang mengakar karena gua pernah ngalamin jadi gua nggak ngerasa gua jago nggak ngerasa gua udah kering lu baru nyemplung kan nggak gitu gua sih ngerasa ya memang kultur lu daerah lu membuat lu seperti itu gitu gua ngerasa jadinya yaudah asal lu jaga diri gitu gua tuh Terima kasih telah menonton